tes 13 atas 123 Oke halo guys lagi di channel gua hari ini hari gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Spice and Wolf episode ke-15 gitu ya versi remake ini jadi ya deh sudah sebelumnya itu apa kemarin pembelian art baru dimana si siapa si Lawrence sama Holo itu mau menuju ke daerah yang bisa dibilang apa ya waktu festival gitu kalau nggak salah tapi di sisi lain mereka berdua khususnya Holo ya itu mau ke tempat yang Muja Senigala kalau nggak salah itu gue lupa apa namanya kemarin kotanya Yoitsu kalau nggak salah ya nama kotanya atau apa gitu yang dimana pokoknya Holo bisa kesana itu kalau pakai mode Seriga itu bisa dua hari kalau pakai naik kereta kudanya si Lawrence bisa sampai sebulan makanya mereka makin misah tuh jadi si Lawrence itu nanti bakal di Nyahira dulu untuk stay nanti baru sih kalau emang sih Holo mau ke Yoitsu dia bakal pergi ke Yoitsu kok ngasih begitu ya apa mungkin kebalik gue lupa ya tapi akhirnya kayak gitu aja segitu aja untuk episode ke-15 dari Spice and Wolf remake Oke 19 kita mulai saja 123 Oh ini sedikit recap ya dari yang dia ngeliat Serigala di itu hai 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 asli openingnya enak banget tadi gua akan kita digantung toho baru upload openingnya kan di YouTube dan emanglah lagu openingnya the best ya I'm the best eh Hai tenang banget gitu openingnya Hai jadi kayak tipikal tipikal lagu aimer yang chill tenang gitu gue suka banget sih hai 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 You haτά hehehe adeta ternah tapi saya enak banget enak banget lagunya Oke Niki sebuah kejadian di kota jadi kayak apa sejarawan lah ya ya mencatat sejarah gitu loh jadi aku ambil uangnya jadi aku mau ngayin aku juga mau ngayin Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. 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 Ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. bulan will hendo hendo kakak sih holo pengen kesana jadi mereka tuh gak tau lokasinya co tapi si holo bukannya masih inget ya harusnya kan lenus oke ah holo oh mode aslinya holo ya oke nah itu dia gadis muda ya itu literai holo itu pas dia masih di yoitsu holo si ekor gandum oke itu lornya holo pas di yoitsu ya oke berarti ada di sekitar lenus itu lah desa yoitsu ya belum diputar balikan gereja gak gila apa deh lor sempat cerita apa deh oh desanya 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 holo sebelumnya gila dia ceritanya sebuah aja tuh ya itu balasan deh tuh jadi kayak balasan diceritanya nih holo kita masih belum tau kabar nih seolah nih soalnya kan si lores jadi lagi sibuk nih sekarang seharian jadi kita kalau kan lagi jalan-jalan sama si itu soalnya lagi jalan-jalan sama si van Remy ledus ya soalnya mereka kan gak tau dimana keradaannya yoitsu awalnya dikira deket sama apa namanya deket samanya hira tapi kira tata deket sama lenus makanya mereka ganti ke lenus gila iya seliku ya iya iya disanya sih itu ya si bot apa si amati ya wow wow sakana gila nah ngeri juga diamati deh jadi amat ini bakal jadi something penting nih nah kalau begini pasti ada sabni terjadi Lawrence oke Iya kenapa dia Gila Oh shal Itu Oh dia beliin barang itu ya Oh Apa ini Kotak emas Oke Oh 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 ya alasan deh Oke ini plotnya ya Utang besar Gila Dadu melihat semua takdir Oh yang kotak itulah ya kita pernah lihat apa sih Oke Gila pada terkenal Oke Siapa peramalnya itu bisa jadi peramalnya itu ya GG Gila Berarti seterkenal itu tuh kayaknya barang-barangnya lelangnya itu ya Bisa jadi Iya bener setiap bisa yang hebat mer Iya Kesannya jadi kayak agak sus gitu ya Oh something Something terjadi kah What happened man Ah fuck kehabis lagi What happened aja Oh makanya setelah dia denger apa Pas dia denger tadi kata-kata dari siang anak kecil ininya itu Dari tuh apa dia denger dari si temennya MC ya temennya Lawrence Ada something yang terjadi Nah gua gak tau itu apa ya Mungkin berhubungan sama yoitsu Enggak juga sih feeling gue kalau dia sampai lari begitu kayaknya Entah berhubungan sama temennya itu kenapa-napa Atau Ya mungkin sama si feeling gue sih sama si amati sih Feeling gue ya Atau Malah festival dan perlengkapan tidak utuh Oke ya tadi untuk episode kelima belasnya dari Spice and Wolf Ya tadi untuk episode kelima belasnya dari Spice and Wolf Jadi ya episode yang bagus ya Jadi disini intinya adalah Tadi si Lawrence itu Lagi mencari tahu berkaitan sama yoitsu ya Karena kan tadi kan tujuan utama mereka itu adalah Adalah pergi ke yoitsu Karena itu adalah permintaan dari si hollow Yang dimana si hollow kan sekarang di kota ini kan lagi ada festival Nah si hollow ini mau pergi ke festival nih bahasanya gitu Tapi si Lawrence kan lagi ada urusan untuk ketemu tadi sama Siapa tadi namanya Diana ya Yang mana Diana ini adalah seorang alkemi Yang dimana itu tadi dapet link dari si temennya itu ya Yang si penjual barang itu Dimana dia masih tahu dia bisa ketemu sama si batos Batosan Dimana batosannya tiba Untuk mempertemukan Lawrence dengan si Diana Eh Diana ini adalah seorang alkemi yang tahu sejarah Jadi yang disebutin tadi bahwa ternyata dia itu adalah buronannya gereja Gila ya Dan itu tujuan apa Lawrence sampai nyari tahu begitu gitu ya Alasannya itu adalah karena Dia itu pengen apa bahasanya Pengen cari tahu terkait dengan yoitsu itu ada dimana Yoitsu itu ada dimana Sebenernya apa yang terjadi sama yoitsu Karena kan disebutin bahwa yoitsu itu hancur Sama beruang yang mengejar bulan tadi disebutnya Yang monster lah intinya gitu Jadi yoitsu itu hancur gara diserang sama beruang Nah penyebab itu kenapa gitu Sebenernya apa yang terjadi di yoitsu Dan tadi disebutin kan bahwa Apa yoitsu itu ada dimana Katanya ada di dekat Lanos Kan sebelumnya kan kalau kita tadi dengar dari Si episode kemarin ya Si Holo bilang bahwa itu di dekat Nyahira Tapi akhirnya pada saat dia itu nyari tahu lebih jauh Tadi kan akhirnya nanya ke si Diana Akhirnya tahu bahwa itu di dekat Lanos Karena di Lanos itu ada sebuah legenda Dimana si Holo ya Si Holo literally itu si Holo Yang masih pas dia masih tinggal di yoitsu Itu ngomong bahwa dia itu adalah Apa serigala dan lain-lain Dalam mode serigalanya dia ya Dan Apa namanya Dia itu Dari hutan di timur Dan lain-lainnya gitu Dan itu muncul di Lanos Bisa dibilang di sekitaran Lanos Dan di sekitaran hutan timur itu Jadi makanya kenapa mereka itu pengen pergi ke Lanos nih sekarang Bukan ke Nyahira tapi ke Lanos gitu Itu tadi tujuannya diubah kan Maka tadi si Lawrence Nah cuma tadi akhirnya kan karena si Lawrence lagi ngurusin itu Tadi si Siapa si Holo Itu akhirnya pergi bareng sama Amati Jadi si Amati itu yang akhirnya tadi nganterin si Holo gitu ya Untuk keliling-keliling kota Untuk Apa Nganterin dia keliling festival Nah gue gak tau nih istilahnya apa yang bakal terjadi gitu ya Tapi kalau gue liat ya Vibesnya itu entah kenapa Kalau kita ngeliat dari kata-katanya si temennya si Lawrence tadi kan Dimana Hati-hati Jangan ngeremehin Amati Karena Apa Kalau sekali Amati itu ngincer ini atau kayak gimana Maka lu bakal bisa direbut atau kayak gimana gitu Nah ini Cukup Apa Cukup bikin gue penasaran nih Jadi Amati ini kayaknya Jadi incaran cewek-cewek juga nih feeling gue Disebutin kan tadi Emang kamu tau seberapa banyak ikan yang sudah didapetin sama Amati Gue pikir ikan itu konteksnya adalah bisnis Tapi kayaknya ikan itu maksudnya itu adalah cewek-cewek kayaknya Makanya kapan dia akan ngomong bahwa Kalau misalkan istrinya itu direbut sama Amati Maka ya dia pasti bakal cemburu dia bilang kayak gitu kan Dia bakal langsung nyerah gitu deh Si temennya MC tadi Temen si Lawrence tadi Jadi setelahnya kayak gitu Jadi si Apa kemungkinan nih ya Kayaknya si Amati ini bakal Apa Bakal ngerebut hollow ini feeling gue Dan kayaknya kenapa tadi di akhir Si Lawrence itu langsung panik Langsung lari gitu Kayaknya itu berhubungan sama Amati Ditambah lagi tadi Si hollow itu juga ngomong Skenaryonya mereka gitu ya Hubungannya Lawrence sama hollow Itu adalah hollow itu adalah seorang berawati Yang mau dijual ke orang jahat Sampai akhirnya dia itu sekarang punya hutang Yang akhirnya emang gak mau dia harus tinggal bareng sama si Lawrence Jadi setelahnya mungkin nanti Apa hutang-hutang gitu Mungkin nanti bakal dibayarin sama si Amati Buat ngelepas hollow dari si Lawrence Feeling gue sih begitu Mungkin ya Tapi gak tau lah Pokoknya Apa Kemungkinan-kemungkinan itu masih Masih Kemungkinan aja Tapi yang jelas Intinya adalah sekarang Lawrence itu tau dimana Yoitsu setidaknya itu adalah Dilanos Sejak terakhirnya Dilanos Dan alasannya itu Kenapa dia pengen Supaya si siapa Si hollow bisa kesana gitu Intinya sih kayak begitu Terus Jadi kita lihat lah Nanti bakal kayak gimana ya Kedepannya Terkait dengan Apa namanya Terkait dengan Tadi si Amati Terkait dengan Tadi si siapa Si hollow Dan Apa yang tadi Didengar sama si hollow Apa Ya didengar sama Lawrence Dari si yang anak kecilnya itu Yang dia bilang Apa Disuruh nyampaikan pesan Dari si tuannya itu kan What just what happen men Itu sebenarnya yang bikin gue penasaran gitu Ya itu tadi Untuk Eh sama-sama lagi Tadi ada yang peramal Jadi kan Apa si hollow kan Tadi ngeliat Ada peramal yang lagi viral Tuh kan tadi Di kota Dimana Mereka tuh sampai ada pelelangan Batu itu kan Batu Kayak bentuknya Kayak batu emas itu Jadi artinya kayak Si Lawrence tadi ngomong Itu strategi bisnis yang bagus Karena memanfaatkan festival Ya maksud gue itu Bang bagus banget ya Jadi kayak Memanfaatkan event yang ada Dengan promosi yang bagus gitu Dan akhirnya ya pasti viral Dan akhirnya Dapetin banyak keuntungan Tapi yang gue bikin gue penasaran adalah Siapa peramal itu Gitu Itu kepastikan Bukan orang sembarangan tuh ya Bisa jadi Itu adalah orang yang related sama Yowitsu gitu Atau kagimana Ya kita gak tau ya Tapi asik aja Untuk episode kelima belas Dari spice and wolf remake Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Tulis komen subscribe Dan juga Notifikasinya Sampai jumpa di episode ke-16 Kayak gitu guys Sekitu aja terima kasih Bye Sampai jumpa di episode ke-16 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 Sampai jumpa di episode ke-16